Halo semuanya, balik lagi bersama gue Lain Aoke. Di video ini gue bakal ngebahas Rhythm Code baru dan juga ada event baru di Genshin Impact ya. Akhirnya. Tapi pembahasan yang pertama yaitu soal Rhythm Code baru ya. Rhythm Code baru kita ke settingan salah. Kesini, ke pengaturan, terus ke akun, dan tukar. By the way kodenya ini. Bisa kah? Oke bisa ya. Dan kalian bakal ngedapetin. Kita lihat mailnya. 30 Primo Games dan juga 5 buku experience suara biru ya. Lumayan. Lumayan sekali itu. Lalu sekarang kita bahas event baru yaitu event Symfony Hippostasis. Tentang dan dapatkan Primo Games ya. Ya hadiahnya Primo Games juga ini. Jadi kita bakal ngelawan kubus-kubus warna-warni ini ya. Oke? Tapi dapetin Primo Games-nya saat menyelesaikan pertama kali. Berarti bisa berulang-ulang ya. Kita baca. Selama event berlangsung, masuklah ke dalam domain. Untuk melawan Pure Hippostasis. Yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka masih suci ya. Pure. Selesaikan tandangan dan kumpulkan skor sebanyak-banyaknya. Oke ada skornya. Setelah mencapai jumlah skor tertentu. Traveler bisa meneratkan style kartu nama eksklusif. Perayaan Hippostasis. Sebenernya kok untuk kartu nama gue gak begitu peduli sih ya. Dan hadiah lainnya. Oke? Traveler juga akan mendapatkan Primo Games. Saat berhasil melewatkan tandangan untuk pertama kalinya. Dan untuk event-nya ini dari tanggal 16. Yaitu 2 hari lagi. Sampai tanggal 31. Dan untuk syaratnya seperti ini. Adventura level 20 ke atas. Dan rincian event-nya. Jadi dimulai dari hari pertama ya. Sebuah tantangan baru akan muncul setiap hari. Oke? Bakal ada tantangan setiap harinya. Demikian seterusnya hingga hari ke-7 ya. Dimana semua tantangan akan terbuka. Gue gak tau untuk tantangan jumlahnya berapa. 7 kah? Atau lebih? Sebelum tantangan dimulai. Traveler dapat memilih tingkat kesulitan tantangan. Dan memilih variasi pertarungan yang berbeda. Tuh sebentar. Memilih tingkat kesulitan. Dan juga memilih variasi pertarungan yang berbeda. Jumlah skor yang direpatkan dari tantangan. Akan bergantung pada tingkat kesulitan dan variasi yang telah dipilih. Variasi ya. Ada difficulty-nya dan juga ada variasinya. Traveler juga dapat memilih untuk menghadapi tantangan dalam mode solo. Dan juga co-op ya. Tapi semoga kalau untuk mode co-op jangan ada bug-bug yang kayak kita ngelawan yang boss cryo waktu kemarin ya. Itu sih terlalu OP sih bossnya ya. Semoga ini not normal lah ya. Selama event berlangsung, Traveler dapat terus menyelesaikan tantangan berulang kali untuk mencoba meraih rekor skor tertinggi. Total skor akan diutung dari jumlah skor tertinggi di semua tantangan. Saat total skor mencapai jumlah tertentu, Traveler dapat mengklaim hadiah tertentu. Oke, jadi yang pertama ada sistem variasinya. Terus juga ada sistem difficulty-nya. Kita bisa memilih kesulitan. Terus juga ada sistem skornya. Di mana skor itu buat mengklaim hadiah. Jadi kita harus tinggi-tingginya untuk mendapatkan skor. Setelah event berakhir, total skor yang terhitung akan menghilang. Dan Traveler tidak akan bisa lagi mengklaim hadiah. Jangan sampai lupa mengklaim hadiahnya ya. Oke. Untuk detailnya masih belum ada. Karena kita masih belum tahu ini gambaran soal variasinya itu apaan. Cuma kalau untuk tingkat kesulitan, ya ini ada beberapa tingkat kesulitan juga. Dan juga bisa mode solo dan juga co-op ya. Tapi ya, jadi itulah soal Rhythm Code dan juga event baru. Tanggal 16 nanti. Dan sepertinya menarik. Jangan sampai ngebug deh. Karena mereka sulit ya. Ya, apalagi ada geohipotasis. Tapi ya, kita tunggu aja eventnya seperti apa. Dan ya, kalau suka video-nya silahkan like. Kalau suka channel-nya silahkan subscribe. Kalau disana dan kritik, jangan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.